Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Hai semua, di video kali ini RTR Trucking akan berbagi cara membuat sirup gula atau gula cair ya. Ini bisa untuk minuman hangat ataupun minuman dingin. Dan ini bisa untuk ide jualan minuman ataupun kita nikmatin sendiri di rumah. Yang tentunya bahannya mudah untuk didapat, juga mudah untuk dibuat. Langsung aja yuk ikutin cara pembuatannya. Cus, markimul. Mari kita mulai. Dan untuk cara membuat sirup gula atau air gula. Untuk minuman, disini aku siapkan daun pandan secukupnya. Ini aku pakai satu tangkai ya teman-teman. Kira-kira ada 8 lembar atau 9 lembar. Kemudian disini ada 300 gram gula putih. Selanjutnya aku siapkan juga 250 ml air bersih. Dan untuk cara membuatnya, pertama kita akan bersihkan dulu daun pandannya. Kita potong dulu ya teman-teman dari tangkainya, supaya tangkainya nggak ngikut. Nah selanjutnya kita akan bersihkan ya. Lebih bersih lagi. Jadi kita buka tengah-tengahnya daun ya teman-teman. Biasanya banyak kotorannya. Jadi kita harus benar-benar cuci bersih ya. Setelah daun pandan bersih, kita akan potong-potong terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Nah ini hasilnya setelah kita potong ya teman-teman. Kemudian kita siapkan panci. Selanjutnya kita tuang gula putih. Untuk selanjutnya kita tuang air bersih. Kemudian kita akan tambahkan daun pandan yang sudah kita potong-potong. Selanjutnya kita nyalakan kompornya dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Kita akan rebus semua bahan sirup gula atau air gulanya ya teman-teman. Kita sambil aduk sambil kita rebus sehingga mendidih ya. Selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan channel ini. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini. Semoga channel ini dapat bermanfaat dan sukses untuk setiap usaha yang teman-teman lakukan. Terima kasih sudah mampir. Kita akan rebus hingga mendidih ya untuk bahan sirup gula yang kita buat ini ya teman-teman. Sampai aroma dari daun pandannya itu keluar. Jadi sirup gula ini sengaja aku buat dengan aroma daun pandan. Ini supaya rasanya itu kalau kita pakai untuk minuman itu lebih harum ya teman-teman. Jadi menurut aku sih enggak bertabrakan dengan rasanya. Tapi justru memperkuat rasa ya. Jadi ini enak. Ini bisa buat ide jualan minuman ya teman-teman. Nah ini sudah mendidih. Sebentar lagi kita akan matikan kompornya ya teman-teman. Kita biarkan dulu. Sampai ini daun pandannya itu mengeluarkan aroma. Biar tercampur ya untuk aroma dari daun pandannya ke dalam sirup yang kita buat. Atau sirup gula yang kita buat. Atau gula cair yang kita buat. Ini bisa buat ide jualan minuman seperti es campur juga bisa teman-teman. Buat tambah rasa ya untuk sirupnya. Atau untuk es teh juga ini lebih enak. Jadi es tehnya itu rasanya itu harum, wangi, dan enak pokoknya. Setelah daun pandannya mulai layu dan aroma dari sirup gulanya mulai terasa harum ya teman-teman. Kita matikan kompornya. Nah selanjutnya kita biarkan dingin ya untuk sirup gula atau gula cair yang kita buat. Setelah sirup gula atau gula cair yang kita buat dingin. Kita bisa pindahkan ke wadah dengan disaring ya. Supaya daun pandannya tidak ikut. Atau tidak tercampur dan untuk warnanya ini coklat ya teman-teman agak coklat, bening coklat gitu. Ini ada pengaruh dari daun ya teman-teman dan gulanya. Dan untuk rasanya jangan ditanya, ini cukup harum. Dan kalau dibuat minuman itu lebih enak ya. Mau minuman dingin atau minuman panas. Jadi lebih nikmat pokoknya minumannya ya. Nah setelah kita saring, ini hasilnya. Sekitar jadi 300 mili ya teman-teman. Dengan resep tadi. Dan kita akan coba untuk bikin minuman panas. Kita siapkan ini gelas. Kemudian kita isi dengan satu kantong teh ya teman-teman. Kemudian kita siapkan sirupnya. Kita akan pakai sekitar 30 mili. Karena ini gelasnya kecil. Kemudian kita tuang air panas. Nah ini kalau kita bikin minuman panas ya teman-teman. Jadi tidak usah pakai gula. Pakainya sirup gula dengan rasa daun pandan ya. Ini sangat enak dan harum. Jadi untuk tehnya tuh aromanya lebih enak pokoknya. Kita aduk supaya sirup yang di bawah bisa naik. Dan tercampur dengan teh yang lain ya. Dan kita akan coba. Untuk harumnya sirup ini ya teman-teman. Pokoknya ini rasanya walaupun dia panas ya. Tapi enak seger gitu teman-teman. Dan ini hasilnya jadi sekitar 300 mili ya. Sisa pokoknya 250 mili itu sisa sedikit. Ya sekitar 300 mili lah hasilnya ya untuk satu resep. Dan kita juga bisa untuk bikin es teh ya seperti ini. Ini bikin es teh itu rasanya enak dan seger. Kalau buat ide jualan juga pasti enak. Jika teman-teman suka video ini. Dan ingin lebih banyak melihat resep masakan, minuman, atau sirup untuk minuman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. God bless you all. Sub indo by broth3rmax